Puji Tuhan selamat datang sekali lagi kepada saudara-saudari, kepada semua yang mengikuti secara online, secara live Facebook, dan juga kepada yang mengikuti secara rebroadcast nanti di Youtube. Pada malam ini ya saudara saya ingin berbicara tentang hidup dengan tujuan, dengan tujuan. Ini direct translate terus dari bahasa Inggris, living with purpose on purpose. Kalau saya mau terjemahkan on purpose itu dengan sengaja. Jadi saya mau berbicara tentang topik ini karena saya sendiri juga pernah bertanya kepada Tuhan. Tuhan apakah tujuan saya dalam hidup ini? Mengapakah engkau meletakkan saya di dalam hidup ini? Mengapa engkau meletakkan saya di dalam keluarga ini? Di saat ini saya sentiasa bertanya kepada Tuhan. Dan malam ini saya berharap kita dapat mempelajari lagi dalam, seperti saya juga telah mempelajari, telah membuka minda saya dan persepahaman saya. Dan hidup kita hari ini ya saudara-saudari, itu sangat diberkati karena banyak guru-guru, guru-gurus untuk semua aspek kehidupan ada semuanya di internet. Saya percaya banyak di antara kita, walaupun kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita tetap merasakan kekosongan ataupun kita bertanya kepada Tuhan, mengapakah kita ada di dalam bumi ini? Dan kita berpaling kepada internet, kita mencari TED Talk ataupun perhimpunan-perhimpunan di mana mereka berbicara, mereka memberi segala pengetahuan mereka ataupun formula ataupun resepi hidup mereka Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sukses, yang lebih maju dan lebih berjaya. Karena dalam hidup manusia ini kita merasakan bahwa kita perlu melakukan sesuatu, karena kita mau mencapai sesuatu, jadi kita perlu ada langkah-langkahnya di dalam hidup kita. Karena ramai yang masih tercari-cari apa tujuan hidup mereka dan apa panggilan mereka di dalam hidup ini Karena mereka seperti saya katakan mereka merasakan kekosongan, mereka mau memenuhkan sesuatu di dalam hidup mereka tetapi mereka tidak tahu apa itu Maka mereka pergi ke dalam internet, mereka mencari guru-guru ataupun orang-orang yang berjaya untuk mendapatkan apa resepi mereka untuk mendapatkan kehidupan mereka itu Dan karena ramai yang tahu bila mereka dilahirkan di dunia ini, tapi hanya sedikit yang tahu mengapa mereka dilahirkan di dalam dunia ini Yang yang tidak tahu itu mereka masih tercari-cari maksud hidup Saya juga ya berturus terang ya saudara-saudara, saya juga dulu pernah saya sering bertanya kepada Tuhan, mengapa saya ada di dunia ini, mengapa saya hidup hari ini Apakah tujuan saya, apakah panggilan saya di dalam Tuhan Mari kita pergi ke dalam Ephesus pasal 1 ayat 9 hingga 12 Izinkan saya untuk membacakan semua ayat itu ya 9 sampai 12 Sebab ia telah menyatakan rahsia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala kepada sesuatu Baik yang di syurga maupun yang di bumi Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu Sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya Mari saya masuk terus ke dalam poin-poin saya malam ini ya sedara-sedari Saya mau kita ya fahamkan apakah tujuan kita ya Saya tidak akan memberi kita memberi tahu kita apa tujuan kita Tetapi mempelajari ya semasa kita hidup ini ya semasa kita go on dengan hidup kita Kita akan mempelajari apakah tujuan hidup kita Jadi yang pertama semuanya ada tujuan Semuanya di antara kita ada tujuan Kalau kita berpikir ya karena di dalam hidup kita itu penuh dengan masalah Penuh dengan troubles, problem semuanya Kita akan bertanya kepada tujuan Tuhan mengapakah engkau melahirkan aku disini Kalau hidup aku itu penuh dengan masalah Lebih baik jangan dilahirkan ya Kita sering bertanya kepada tujuan Kita sering memberi tahu tujuan Lebih baik jangan dilahirkan karena kita mempunyai banyak masalah di dalam hidup Ya kita komplain semuanya Tetapi semua yang diciptakan ya semua yang Tuhan ciptakan itu ada tujuannya Ya semua dalam hidup kita itu bermula dan berakhir dengan tujuan Dalam kolose fasal 1 ayat 16 mengatakan Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di syurga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana maupun kerajaan Baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Jadi dalam ayat ini ya saudara saya apa yang dikatakan itu adalah Apa tujuan hidup kita Apa tujuan hidup kita Tujuan hidup kita itu adalah Ya mengapa kita diciptakan adalah Membawa pujian kepada Tuhan Ya dalam ayat tadi dia katakan Diciptakan oleh dia dan untuk dia Ya di dalam wahyu fasal 4 ayat 11 mengatakan Ya Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu Dan oleh kerana kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan Karena Tuhan berkeputusannya untuk mencipta sesuatu yang seru Yang membawa kesenangan ataupun membawa kegembiraan Untuk membawa pujian kepada dia Dan itu adalah kamu dan aku Kita adalah tujuan Tuhan Ya tujuan dia untuk mencipta kita itu adalah untuk membawa pujian kepada kita saudara-saudari Ya semuanya ada tujuan Kalau kita pikirkan hidup kita disini itu adalah karena sia-sia Hanya sia-sia Kita harus berpikir kembali Mengapa Tuhan meletakkan kita di dalam posisi ini Mengapa Tuhan meletakkan kita di dalam hidup yang sekarang Ya semuanya ada tujuan saudara-saudari Semuanya ada tujuan Dan tujuan pertama kita itu adalah untuk membawa pujian kepada Tuhan Ya to bring pleasure to God Kita dicipta untuk Tuhan Dan kita harus membiarkan hidup ini Ya hidup ini biarkan Tuhan yang mengguna kita untuk tujuannya Kita diciptakan untuk Tuhan dan bukan vice versa Bukan Tuhan dicipta untuk kita Ya kita diciptakan untuk Tuhan Kita perlu memahami ini ya saudara Kita hidup dalam Tuhan Kita bergerak, kita bernafas di dalam Tuhan Amen Dan poin yang kedua Tujuan hidup kita buat kita unik Ya your purpose makes you unique Tujuan kita itu berbeda ya Tujuan kita dalam hidup itu berbeda Dengan semua orang dalam dunia ini Kalau semua orang ada tujuan yang sama Saya percaya hidup kita itu akan sama saja Ya hidup kita tidak akan berbeda dengan hidup orang lain Ya tetapi tujuan kita itu adalah berbeda Ya sangat-sangat berbeda Dan saya mau mengatakan ini ya saudara Kita bukan eksperimennya ilahi We are not a divine experiment Ya Tuhan tidak membiarkan kita lahir di dalam bumi ini Di dalam dunia ini Dan dia akan melihat apa yang dia boleh lakukan di dalam hidup kita Kalau dia gagal Kalau Tuhan fail ya dalam eksperimennya Dia akan buang kita Dan dia akan melakukan lagi satu eksperimen yang baru Bukan saudara Bukan Tuhan menciptakan kita Ya dari permulaan hidup kita Ya Even before that Ya dari sebelum itu Dalam Yesaya Fasal 46 ayat 10 mengatakan Yang memberi tahukan dari mulanya hal yang kemudian Dan dari zaman purbakala Apa yang belum terlaksana yang berkata Keputusanku akan sampai Dan segala kehendakku akan kulaksanakan Ya Tuhan akan melaksanakan tujuannya di dalam hidup kita Jadi apa yang dikatakan disini adalah Sebelum kita diciptakan Tuhan itu sudah ada pengakhiran di dalam mindanya Dia sudah ada pengakhirannya The end in his mind So Tuhan tahu tujuan ataupun penggilan kita Ya saudara-saudari Dia tahu Semasa kita diciptakan di dalam Dalam ibu kita Ya Even before that Dan Tuhan tidak bermula dengan penciptaan kita Tetapi dia bermula dengan tujuan Ya Dia tidak mencipta kita Ya dengan Dengan saja-saja Dan tidak tahu apa yang perlu dia lakukan dalam hidup kita Tetapi Tuhan bermula dengan tujuan What is our purpose here on earth Dia bermula dengan tujuan Dan Kewujudan kita di dalam bumi ini Adalah bukti Yang dunia ini memerlukan Sesuatu yang hanya kita boleh berikan Kalau Ya kalau di dalam satu korporat Dalam satu syarikat ya Kalau Semua orang ada Pekerjaan ataupun role yang sama Ya Apa yang mereka lakukan itu semua sama Saya percaya hanya satu orang di dalam bumi ini yang perlu bekerja Karena kita semua melakukan hal yang sama Tetapi Tetapi Tuhan menciptakan kita itu beda-beda saudara-saudari Setiap daripada kita ada Ada kemampuan yang boleh kita berikan Ada kemampuan yang boleh kita berikan Ya ke dalam komunitas Ya ke dalam keluarga Kedalam gereja Kedalam pekerjaan kita Semua kita itu berbeda Ya Skill-skill kita semua itu berbeda Ya Apa Gift ya Gifting kita Talent kita Semua itu berbeda saudara-saudari Ya Kita harus memahami ini Dalam Efesus 1 ya Ayat 4 mengatakan Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak Bercacat tidak dihadapannya Bermaksud Tuhan Sudah memilih kita Sebelum kita Di Diwujudkan di dalam ibu kita Di dalam Ya sebelum ibu kita hamil Dia sudah tahu tujuan hidup kita Dia sudah tahu siapa kita Dan apa yang boleh kita lakukan Apa yang boleh kita berikan Di dalam dunia ini Ya Tuhan sudah memilih kita Saudara-saudari Dia memilih kita Amen Yang ketiga Tujuan adalah Kunci pemenuhan Purpose is the key to fulfillment Apabila kita menerima Tuhan Tujuan yang diberikan Tuhan Kita boleh melepaskan potensi Yang diberikan Tuhan Ya Tukarkan tujuan Tuhan Ya Kita We turn God's given purpose Ya Kepada semangat kita Ataupun passion kita Ya Dalam hidup ini ya Saudara-saudari Karena tiada Tiada lagi yang lebih Menyenangkan Daripada mengetahui Apa yang seharusnya Saya lakukan Ya Dan Lakukan sesuatu itu Dengan kesetiaan Ya Dengan setia Dengan kesetiaan Karena Dalam Dalam Saya 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 Dalam hidup ini ya Sebagai seorang Kristen Berbesar Dalam gereja Saya melihat Ramai juga Yang Mereka Ya Mereka Melayani Tuhan Secara Ya Dengan setia Tetapi di saat Tuhan Tidak menjawab Satu dua Atau Satu dua doa mereka Mereka terus Berpaling Ya Mereka terus Berhenti Melayani Tuhan Karena Tuhan Tidak Dengar Doa mereka Karena Tuhan Tidak Ya Memakbulkan Doa mereka Tuhan tidak Memberikan Apa yang mereka Doakan Ya Jadi disini Saya mau mengatakan Kita harus melakukan Semua Apa yang kita Lakukan pada hari ini Itu dengan Kesetiaan Ya Karena di dalam Segala sesuatu Tujuan adalah Kunci Pemenuhan Kenapa Tujuan Kenapa kita harus Melakukan Segala sesuatu Dengan setia Karena di saat Kita melakukan Sesuatu itu Dengan setia Kita tahu Itu adalah Tujuan Hidup kita Dan Tuhan Akan bekerja Akan bermula Bekerja Di dalam hidup kita Sedara Ya Melakukan Segala sesuatu Dengan kesetiaan Jangan Melakukan Sesuatu Karena kita Mau Tuhan Mendengar Doa kita Karena kita Mau Tuhan Memberkati kita Jangan kita Lakukan Apa yang kita Lakukan hari ini Karena itu saja Sedara Kita harus Melakukan Semua itu Dengan kesetiaan Dan karena Kita mau Melakukan Untuk Memuliakan Nama Tuhan Amen Hallelujah Dan yang keempat Tuhan akan Melaksanakan Tujuannya Kita baca Di ayat yang tadi Tuhan akan Melaksanakan Tujuannya Di saat Yesus Berkata Di saat Yesus Di kayu salib Mengatakan Sudah selesai It is finished Tuhan Yesus Berbicara tentang Tujuannya Seperti yang saya Katakan di dalam Series saya yang Sebelum Di dalam Series Kasih Karunia Grace Tujuan Tuhan Yesus Datang ke bumi ini Adalah untuk Mati di kayu salib Untuk menyelamatkan Kita daripada Dosa-dosa kita Dan di saat Tuhan Yesus Telah mati Di kayu salib Dia mengatakan It is finished Sudah selesai Dia berbicara Tentang Tujuannya Dalam Yohanes Fasal 17 Ayat 4 Mengatakan Aku telah Mempermuliakan Engkau di bumi Dengan jalan Menyelesaikan Pekerjaan Yang engkau Berikan Kepadaku Untuk Melakukannya Tuhan Tuhan tahu Tujuannya Tuhan Yesus Tahu Tujuannya Datang ke bumi Dan mati di kayu salib Itu adalah Untuk Ya Untuk Mati untuk kita Untuk menyelamatkan kita Daripada Dosa-dosa kita Ya Dia akan Melaksanakan Tuhan akan Melaksanakan Tujuannya Untuk kita Ya Dalam Ya kena Saya mau mengatakan Saya mau bertanya ya Beberapa Berapa di antara kita Yang tahu Tuhan akan Melaksanakan Tujuannya Dalam hidup kita Ya Di dalam Roma Ayat 8 Fasa 8 Ayat 24 Mengatakan Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut Bekerja dalam Segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang mengasihi Dia Yaitu Bagi mereka Yang terpanggil Sesuai dengan Rencana Allah Bermaksud Tuhan Allah memang Ada rencana Untuk hidup kita Dia memang Ada Tujuan Untuk hidup kita Dan Tuhan Tuhan sentiasa Akan Ada Rencana Lain Ataupun Dalam English Dia akan Ada Backup Plan Ya Rencananya Bermaksud Tuhan Mempunyai Rencana Lain Di saat Kita Jatuh Di saat Kita Berpaling Daripada Dia Tuhan Akan Sentiasa Ada Rencana Lain Dia Sentiasa Akan Ada Backup Plan Tuhan Tuhan Tidak Akan Pernah Melalaikan Kita Ataupun Meninggalkan Kita Begitu Sahaja Tuhan Akan Sentiasa Ada Rencana Yang Lain Dia Akan Sentiasa Ada Untuk Kita Amen Jangan Kita Fikirkan Dalam Hidup Kita Di saat Kita Ada Masalah Saja Kita Terus Bertanya Kita Terus Komplain Kepada Tuhan Bapak Kenapa Engkau Meletakkan Aku Dalam Hidup Ini Penuh Dengan Masalah Ya Tuhan Kita Harus Tahu Tuhan Ada Tujuannya Untuk Hidup Kita Dan Kita Yang Ada Di Dalam Bumi Ini Kita Harus Melakukan Apa Yang Kita Sedang Lakukan Ya Ini Bermaksud Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Melakukan Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Di Saat Kita Melaini Tuhan Saya Bukan Berkata Melaini Tuhan Bukan Saja Kepada Mereka Yang Berdiri Di Hadapan Pulpit Berdiri Di Hadapan Gereja Pastor Pastor Gembala Gembala Yang Memberitakan Injil Tuhan Ataupun Kepada Mereka Yang Di Dalam Band Music Ataupun Kepada Yang Di Depan Gereja Yang Menyambut Tamu Bukan Mereka Saja Tetapi Kita 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 Juga Melaini Tuhan Dengan Cara Yang Lain Di Saat Kita Berbicara Dengan Dengan Saudara Kita Dengan Saudari Kita Dalam Kristus Itu Juga Adalah Ministry Itu Juga Adalah Melaini Tuhan Menyusun Kerusi Kerusi Di Gereja Itu Juga Adalah Pelayanan Itu Adalah Melaini Tuhan Jangan Kita Berfikir Benda Benda Remeh Ini Bukan Melaini Tuhan Saudara Saudari Semua Yang Kita Lakukan Ini Adalah Pelayanan Adalah Melaini Tuhan Apa Yang Kita Lakukan Dalam Hidup Ini Di Saat Kita Membantu Mereka Yang Mereka Yang Susah Di Saat Kita Membantu Mereka Yang Menghadapi Masalah Itu Juga Juga Adalah Pelayanan Itu Bermaksud Itu Adalah Tujuan Kita Sedara Sedari Kita Hanya Perlu Memahami Dan Melihat Kita Harus Realize Itu Adalah Tujuan Kita Di Saat Kita Tercari Tercari Apa Tujuan Hidup Kita Kita Harus Buka Mata Kita Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Itu Adalah Tujuan Hidup Kita Tujuan Mengapa Tuhan Meletakkan Kita Di Dalam Hidup Ini Amen Jadi Dimanakah Kita Kita Pergi Dari Sini Saya Mau Berikan Kita Beberapa Beberapa Points Yang Lagi Untuk Kita Tahu Untuk Kita Menjalankan Tujuan Kita Dalam Hidup Kita Yang Pertama Kita Harus Mengetahui Identitas Kita Perjalanan Tujuan Bermula Tujuan Hidup Bermula Dengan Soalan Apa Yang Ada Dimindahnya Pencipta Kita Di Saat Dia Menciptakan Kita Apa Yang Ada Di Dalam Fikiran Tuhan Apa Yang Dia Fikirkan Di Saat Dia Mencipta Kita Tuhan Mencipta Kita Dengan Berhati-hati Tahu Saudara Saya Berbicara Pagi Ini Dalam Ibadah Inggris Saya Mengatakan Semasa Saya Membesar Saya Bertanya Kepada Tuhan Saya Tidak Suka Hidung Saya Hidung Saya Berkata Kepada Tuhan Tuhan Kenapa Hidung Saya Begini Kenapa Hidung Saya Tidak Tinggi Seperti Teman-teman Saya Banyak Hidung Tinggi Tinggi Saya Jealous Saya Iri Hati Iri Hati Dengan Mereka Hidung Tinggi Tinggi Tetapi Kita Harus Memahami Ini Dalam Firman Tuhan Tuhan Mengatakan Tuhan Mencipta Kita Dengan Berhati-hati Dengan Penuh Kasih Sayang Dia Menciptakan Kita Satu-satu Dengan 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 Hati Yang Betul Dengan Motivasi Hidup Yang Betul Dengan Dengan Gifting Kita Dengan Talent Kita Skill Kita Tuhan Menciptakan Kita Satu-satu Dengan Berhati-hati Jadi Semasa Saya Membesar Itu Saya Belajar Untuk Menerima Dengan Diri Saya Dengan Seadanya Sekarang Saya Suka Hidung Saya Saya Suka Jadi Kita Harus Tahu Identitas Kita Di Dalam Tuhan Kita Harus Tahu Yang Tuhan Mencipta Kita Dengan Berhati-hati Dan Dengan Tujuan Yang Beda-beda Daripada Orang Lain Di Dalam Ephesus Fasal 2 Ayat 10 Mengatakan Karena Kita Ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Yang Dipersiapkan Allah Sebelumnya Yang Mau Supaya Kita Hidup Di Dalamnya Kita Ini Adalah Buatan Allah Jadi Saya Mau Dorong Kepada Mereka Yang Menghidapi Bagaimana Bagaimana Saya Katakan Menghidapi Kesulitan Untuk Menerima Diri Mereka Saya Mau Mendorong Kita Untuk Untuk Menerima Diri Kita Jangan Kita Bandingkan Diri Kita Dengan Standar-standar Yang Komunitas Kita Letakkan Dengan Apa Yang Orang Meletakkan Di luar Sana Dengan Standar-standar Yang Orang Letakkan Sana Macam Kalau Wanita Kalau Perempuan Harus Slim Harus Tinggi Harus Ada Body Proportion Yang Betul Harus Features Itu Gini Gini Gitu Jangan Kita Bandingkan Diri Kita Dengan Standar-standar Seperti Ini Karena Tuhan Mencipta Kita Itu Beda-beda Kalau Semua Orang Terlihat Kayak Yang Sama Kamu Dan Aku Sama Features Kita Tapi Nama Aja Beda Buat Apa Tuhan Mau Cipta Banyak Banyak Orang Dalam Dunia Ini Tuhan Menciptakan Kita Itu Beda-beda Dan Penuh Dengan Keyunik Keyunik Kita Sangat Unik Saya Bukan Mengatakan Unik Itu Seperti Jelek Ataupun Hodoh Ugly And Everything You're Not Ugly The Unikness Is Not About Ugliness Keyunikan Itu Bukan Tentang Flow Kita Tentang Apa Yang Kita Kekurangan Dalam Hidup Kita Tetapi Keyunikan Itu Karena Tuhan Yang Mencipta Kita Tuhan Yang Mencipta Kita Kita Harus Menerima Diri Kita Saya Saya Sentiasa Mengendekan Diri Saya Sebagai Contoh Ya Sedari Karena Saya Mau Kita Relate Today Saya Mau Kita Kita Faham Kita Tahu Kita Boleh Dapatkan Karena Saya Ini Ini Hidup Saya Ini Contoh Hidup Saya Saya Juga Sukar Saya Menghadapi Masa Yang Sangat Sukar Untuk Menerima Diri Saya Saya Sewaktu Kami Sewaktu Family Pindah Ke Ipo Saya Waktu Itu Saya Berumur 12 Tahun Dan Kita Membesar Dan Segalanya Makanan Di Ipo Sangat Sedap Sedap Jadi Dari Saat Mulai Umur 15 Tahun Saya Boleh Lihat Badan Saya Itu Gede Jadi Besar Dia Bukan Meninggi Tetapi Memanjang Begitu Dia Memanjang Begini Saya Menghidapi Masa Yang Sangat Sangat Sukar Untuk Menerima Diri Saya Dan Saya Melakukan Banyak Cara Untuk To Lose Weight Untuk Mengurangkan Berat Badan Ataupun Untuk Mengikut Standar Orang-orang Di Dunia Ini Apa Yang Harus Saya Ada Apa Yang Apa Sebagai Mana Rupa Badan Saya Harus Saya Tunjukkan Saya Bekerja Keras Kadang Saya Tidak Makan Saya Exercise Saya Bersenam Saya Buat Ini Buat Itu Untuk Untuk Mengurangkan Berat Badan Untuk To Lose Weight Tetapi Pelan-pelannya It takes a very long time And for some people Untuk Seberapa Segelintir orang Itu sangat Lama Dan Saya Begitu Saya Di saat Saya Lihat Berat Badan Saya Turun Saya Terus Berhenti Karena Saya Sudah Terlihat Result Jadi Saya Berhenti Saya Sudah Kurus Sekarang Dan Saya Continue Hidup Saya Makan Terus Makan Terus Dan Saya Exercise Lagi Dan Saya Lihat Keputusannya Dan Saya Berhenti Lagi Jadi It's Like A Never Ending Cycle Jadi Saya Mengambil Waktu Yang Sangat Lama Untuk Menerima Seadanya Dan Hari Ini Saya Tekad Saya Belajar Untuk Menerima Diri Saya Yang Seadanya Tetapi Of course At The Same Time Saya Juga Bersenam Dan Saya Diet Untuk Mengurangkan Berban Karena Ini Tidak Healthy It's not Healthy Tidak Bagus Jadi Saya Mau Dorong Kita Untuk Menerima Diri Kita Panjang Lebar Poins Yang Ini Tetapi Saya Mau Mendorong Karena Saya Tahu Banyak Di Antara Kita Yang Seperti Saya Mungkin Kita Lebih Berat Sedikit Daripada Yang Lain Kita Sering Bertanya Mengapa Saya Tidak Boleh Kuru Seperti Mereka Tetapi Kita Harus Menerima Seadanya Karena Tuhan Mencipta Kita Satu Satu Dan Itu Adalah Keputusan Dalam Diri Kita Untuk Bekerja Keras Untuk Mencapai Apa Yang Kita Mau Ya Sedara Jangan Kita Salahkan Tuhan Don't Put The Blame On God For Who You Are Right Now Jangan Kita Salahkan Tuhan Jangan Kita Marah Kepada Tuhan Tetapi Kita Harus Bekerja Keras Untuk Mendapatkan Apa Yang Kita Mau Tetapi Saya Mendorong Jangan Kita Bandingkan Diri Kita Dengan Orang Lain Kalau Kita Ada Kekurangan Mereka Juga Ada Kekurangannya Sedara Mereka Tidak Sempurna Setiap Daripada Kita Itu Bukan Sempurna Tidak Sempurna Yang Sempurna Itu Hanya Adalah Tuhan Amen Terimalah Seadanya Amen Dan Yang Kedua Berkomitmen Kepada Kesetiaan Commit To Faithfulness Memenuhi Tujuan Kita Bukan Saja Dengan Apa Yang Boleh Kita Lakukan Tetapi Bagaimana Kita Lakukannya Tidak Perlu Kita Lakukan Hal-hal Yang Besar Grand Sebegitu Tetapi Walaupun Kita Melakukan Hal Yang Kecil Tetapi Jika Kita Melakukannya Dengan Kesetiaan Itu Sudah Memadai Saudara Saudari Itu Sudah Cukup Kalau Kita Dapat Memberi Kalau Ada Orang Dia Dapat Memberi Pemberian Dia Sangat Besar Hari Itu Dia Memberi Pemberian Yang Sangat Besar Sangat Bangga Sangat Bangga Tetapi Masalahnya Di Sini Dia Hanya Memberi Sekali Sekala Setahun Sekali Saudara Saudari Itu Contoh Saya Bukan Against Anybody Tetapi Itu Contoh Dan Dia Sangat Bangga Dengan Apa Yang Dita Berikan Tetapi Tidak Setia Dan Ada Ada Orang Lain Yang Setia Memberi Tetapi Hanya Sedikit Hanya Sedikit Tetapi Itu Sudah Cukup Di Mata Tuhan Saudara Saudari Kita Tidak Perlu Tidak Perlu Bermega Mega Ataupun Tidak Perlu Melakukan Sesuatu Yang Besar Untuk Menerima Kasih Sayangnya Tuhan Untuk Menerima Berkat Tuhan Tidak Perlu Di Saat Kita Melakukan Sesuatu Dengan Kesetiaan Itu Sudah Cukup Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Itu Sudah Kalau Kita Adalah Seorang Guru Kita Mengajar Dengan Penuh Kesetiaan Dengan Bersungguh Sungguh Itu Adalah Cukup Lakukan Dengan Sepenuh Hati Dengan Sepenuh Jiwa Raga Kita Jika Kita Mau Memenuhi Tujuan Kita Kita Harus Melakukan Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Dengan Bersungguh Sungguh Dengan Sepenuh Hati Jiwa Dan Raga Kita Saudara Amen Tujuan Tuhan Untuk Kita Adalah Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Itu Dengan Hati Yang Bersungguh Sungguh Itu Tujuan Tuhan Itu Tujuan Hidup Kita Seperti Yang Saya Katakan Tujuan Hidup Kita Tujuan Hidup Kita Tidak Perlu Mencari Spesifikasi Tujuan Hidup Kita Belajar Tujuan Hidup Kita Melakukan Apa Yang Kita Sedang Lakukan Ini Dan Kita Membawa Ini Untuk Kita Melakukan Semua Ini Untuk Kerajaannya Tuhan Dan Ini Membawa Saya Kepada Poin Yang Ketiga Upgrade To Ministry Kita Level Up Lagi Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Kedalam Ministry Jika Kita Mau Memenuhi Tujuan Kita Dalam Hidup Kita Harus Melakukannya Dengan Hati Dengan Hati Ministry Hati Ministry Saya Ya Ministry Karena Apa Yang Kita Boleh Lakukan Hari Ini Kita Harus Berfikir Kita Ini Melakukan Untuk Tuhan Karena Ini Adalah Pelayanan Dalam Hidup Kita Amen Kita Harus Melakukan Semua Ini Dengan Fikiran Dengan 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 Minda Kita Yang Betul Karena Kita Melakukan Semua Ini Untuk Kerajaannya Tuhan Ya Dan Yang Terakhir Di Sini Perbesarkan Wilayah Kita Ya To Expand Your Territory Di Saat Kita Melakukan Sesuatu Di Saat Kita Melaini Tuhan Dengan Dengan Setia Kita Boleh Berdoa Kita Boleh Meminta Kepada Tuhan Untuk Perbesarkan Lagi Wilayah Kita Jangan Kita Berhenti Disini Kita Harus Perbesarkan Lagi Wilayah Kita Kita Boleh Lakukan Apa yang Kita Lakukan Sekarang Ini Dengan Lebih Besar Kita Reach Out To Others Kita Boleh Melayani Tuhan Di Tempat Tempat Lain Kita Gunakan Apa Yang Kita Ada Saudara Kita Gunakan Talent Talent Kita Skill Kita Yang Tuhan Berikan Untuk Melayani Dia Untuk Melayani Orang Lain Karena Ini Semua Adalah Untuk Kerajaan Tuhan Amen Jadi Di saat Kita Melakukan Benda-benda Simple Juga Benda-benda Kecil Tetapi Kalau kita Lakukan Dengan Kesetiaan Tuhan Yang Meletakkan Kita Untuk Melakukan Semua Kebaikan Ini Dia Akan Dia Akan Membesarkan Kita Dia Akan Biarkan Kita Membesar Dari Kekuatan Kekuatan Dari Anugrah Ke Anugrah Dan Dari Kemuliaan Ke Kemuliaan Tuhan Akan Membangkitkan Hidup Kita Dia Akan Membawa Kita Ke level Yang Lagi Tinggi Sedara Sedari Tetapi Kita Harus Sentiasa Ingat Untuk Melakukan Semua Ini Di Dalam Kesetiaan Amen Saya Harap Firman Tuhan Pada Malam Ini Berbicara Kepada Kita Ya Sedara Supaya Kita Tahu Tujuan Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Dan Bagaimana Untuk Melakukannya Ya Semua Untuk Memberi Kemuliaan Kepada Tuhan Untuk Memberi Kepujian Kepada Tuhan Amen Haleluya Mari kita Tutup Disini Ya Kalau Saya Ada Saya Ada Saya Berbicara Lagi Sekali Dalam Bulan Ini Kita Akan Bertemu Sekali Lagi Nanti Jadi Ya Pada Waktu Itu Saya Harap Kita Boleh Sudah Boleh Memahami Apa Tujuan Hidup Kita Amen Haleluya Mari kita Berdoa Haleluya Bapak Disyurga Kami Berterima Kasih Tuhan Atas Firman Mua Bapak Pada Malam Ini Tuhan Yang Engkau Telah Berbicara Bapak Kepada Kami Tuhan Bapak Disyurga Kami Berdoa Agar Firman Mua Tuhan Akan Bekerja Di Dalam Hidup Kami Bapak Biarlah Kami Memahami Dan Mengetahui Bapak Tujuan Hidup Kami Berdoa Bapak Biarlah Engkau Akan Membawa Kami Bapak Di saat Kami Melakukan Dan Melayani Engkau Dengan Penuh Kesetiaan Bapak Biarlah Engkau Membawa Kami Lagi Tinggi Lagi Dalam Kerajaan Tuhan Haleluya Biarlah Firman Berbicara Bapak Dalam Hidup Kami Pada Malam Ini Haleluya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amen Amen Haleluya Tuhan berkati Sedara Di saat Kita Pergi Untuk Minggu Ini Dengan Hidup Hidup Kita Tuhan Berkati Berlat Perlindungan Tuhan Ada Dalam Hidup Kita Amen Haleluya